Revolusi mental yang diusung pemerintahan Jokowi dan Yusuf Kala nampaknya belum 100% terlaksana. Meski di sisi lain, pemerintah mampu melakukan perubahan besar di bidang pembangunan infrastruktur serta revolusi birokrasi. Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak dan wanita menjadi salah satu indikasi belum bangkitnya bangsa ini dari krisis moral. Ironisnya, kasus kekerasan seksual mayoritas menimpa generasi penerus. Bahkan tidak sedikit, pemuda bangsa yang menjadi tersangka kasus kekerasan seksual itu sendiri. Kondisi ini berbanding terbalik dengan semangat Presiden pertama Soekarno, yang menyatakan pemuda adalah pilar bangsa. Karakter sebuah bangsa bisa solid dengan semangat pemuda yang memiliki moralitas dan disiplin. Saat ini, nilai moral dan kebangsaan seolah terreduksi dan nyaris mati. Nyaris mati bukan berarti berhenti tak berarti. Di sisi lain, banyak anak bangsa yang peduli terhadap pembangunan karakter serta ideologi untuk generasi penerus. Seperti yang dilakukan Forum Indonesia Muda ini, melalui semangat kebangsaan, mereka menggagas kegiatan pembangunan karakter kebangsaan untuk generasi muda. Forum Indonesia Muda itu sebenarnya kalau secara esensi kegiatan, kita seperti komunitas anak-anak muda yang punya kepedulian tentang Indonesia. Mereka ini yang berhimpun di FIM ini adalah anak-anak muda yang mewakili seluruh wilayah di Indonesia. Dan kami terkumpul di sini karena kita ikut serta dalam pelatihan yang kami adakan setahun sekali. Forum Indonesia atau FIM berdiri tahun 2003 dan konsisten menyelenggarakan pelatihan kepemudaan setiap tahunnya. Forum ini murni bertujuan membangun karakter bangsa serta menyiapkan kompetensi sebagai bekal pemuda di masa depan. Sekarang ini era permukaan. Semua orang melihat takaran-takaran kemajuan hanya dari survei saja. Padahal mungkin di bawahnya keropong dan kosong. Keropos dan kosong, sorry. Nah kita percaya apa yang kita lakukan sekarang menjadi upaya kita untuk bisa membentengi anak-anak muda ini. Karena kalau kita nggak ngelakuin, siapa coba yang melakukan? Kegiatan yang melibatkan 165 peserta berlangsung di Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional Cibubur dan dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Kegiatan ini mendatangkan sejumlah tokoh inspirasi sebagai narasumber dan pemberi materi. Sumber daya manusia yang sebetulnya sangat baik, tapi harus ada program pemberdayaan. Nah salah satunya adalah lewat FIM ini. Dan saya kira ini harus ditanggapi dengan serius oleh para pemuda. Jadi mereka mempunyai kewajiban untuk meneruskan perjuangan memberdekaan bangsa dan menjadikan bangsa Indonesia bangsa yang besar supaya tanah air kita juga menjadi besar. Peserta yang datang berasal dari seluruh penjuru tanah air. Mereka berkumpul dengan visi sama, yaitu menjadi generasi penerus berintegritas dan berkontribusi untuk bangsa. Pada intinya ada beberapa hal. Yang pertama, saya mengetahui kalau Indonesia ini ternyata banyak banget masalahnya. Dan saya bukan orang sendiri yang mau peduli. Artinya saya kenal teman-teman semua yang mau berkontribusi sama Indonesia ini. Memberitahu kalau misalnya teman-teman di Forum Indonesia Muda ini ada poin tambahannya. Mereka semua punya semangat jualan yang sama, satu visi Indonesia yang lebih baik. Kegiatan kepemudaan seperti ini diharapkan mampu mengatasi krisis karakter dan moral yang dihadapi generasi muda. Jadi itu adalah sangat positif. Mereka menggunakan pendekatan teknologi di dalam mengajak generasi muda untuk ikut pelatihan kepemimpinan dan pembangunan karakter. Jadi dengan menggunakan teknologi itu, kemudian ada produk yang ingin ditawarkan. Ayo generasi muda kita lihat yuk siapa sih yang berhasil di dalam kepemimpinan itu. Krisis moral yang menginggapi sebagian generasi penerus sulit diatasi. Bila pemerintah bersama masyarakat acuh dan tidak mendukung perbaikan karakter serta mental melalui berbagai cara. Luki Fitriani, Yohanes Janwadi, melaporkan untuk NET.